Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menggelar launching tahapan pelukada 2018 yang dikemas dalam bentuk zikir dan sulawat dengan harapan agar dalam pelaksanaan pelukada tahun ini dapat berjalan dengan damai. Menjelang pelaksanaan pelukada 2018 yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018, KPU Kabupaten Bangkalan menggelar launching tahapan pelukada 2018 untuk membeli bupati dan wakil bupati bangkalan periode 2018-2023 yang dikemas dalam bentuk zikir dan sulawat yang dipusatkan di Stadion Kelora Bangkalan Minggu 7 Oktober 2017. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahapan pelaksanaan pelukada di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan damai dan aman sehingga terpilih seorang pemimpin yang mempunyai kualitas dan integritas untuk memujukan dan menjatrahkan masyarakat bangkalan. Selain dihadiri ratusan warga bangkalan, launching ini juga dihadiri Forbimda Kabupaten Bangkalan, Toko Ulama, Toko Masyarakat Sekabupaten Bangkalan, dan juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Agus Eko Sasmito yang sekaligus membuka launching tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati bangkalan 2018 yang ditandai dengan pembukulan bedul. Fauzan Zafar, Ketua KPU Bangkalan mengatakan, KPU Bangkalan mengadakan pembuatan zikir dan sulawat dalam rangka launching tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati bangkalan 2018 dikarenakan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah agenda yang baik dalam pesta demokrasi untuk memilih seorang pemimpin. Memang hari ini kami, KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan pembacaan zikir dan sulawat dalam rangka untuk launching tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini adalah agenda yang mulia, agenda yang luar biasa, dan itu adalah agenda yang baik karena disitu pesta demokrasi untuk memilih pemimpin. Sedangkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Agus Eko Sasmito mengatakan, karena tahapan awal ini dilakukan dengan cara yang baik, maka diharapkan nantinya pelaksanaan pelkada di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan baik pula. Dan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, sehingga semua proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan undang-undang, sehingga ke depan bangkalan dapat menjadi contoh pemilihan bupati khususnya di Madura, karena beberapa kali ada kekhawatiran pelaksanaan pelkada di Madura ini tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya ini kan tahapan awal, jadi kalau tahapan awal dilakukan sudah baik, kita berharap prosesnya juga baik, dan harapannya nanti pada saat pemutuhan suara tingkat partisipasi masyarakat tinggi, kemudian juga proses semuanya itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. Jadi saya berharap bangkalan ini bisa menjadi contoh ke depan dalam proses pemilihan bupati di Madura terutama. Launching yang dikelar KPU Bangkalan ini mendapatkan apresiasi yang baik dari Ketua KPU Jatim, karena berbeda dengan launching yang sudah dikelar di Kabupaten lain, karena diawali dengan doa bersama, dan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, karena dalam launching ini ada doa atau harapan yang tidak hanya ditujukan ke manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan pelkada ini dapat berjalan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Zahid, melaporkan. Bismillahirrahim, Muhammad Zahid, melaporkan.